Intro Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Klik foto yang pertama Perbesar dulu Durasinya 7.8 detik Pilih animasi Pilih combo Pilih perbesar 2 Durasinya full Pilih checklist Sekarang klik foto yang kedua Perbesar dulu fotonya sedikit aja Durasinya 4 detik ya Kalau udah kalian bisa ke awal foto kedua Perbesar dulu layarnya Nah di titik bit ke 1 sampai akhir Kasih keyframe tetap dulu ya Kalau udah kalian bisa ke titik bit yang keempat Di antara titik bit ke 4 dan ke 5 di tengahnya kasih keyframe Fotonya perkecil ya Oke sekarang aku jelasin jeduk-jeduknya Di antara titik bit ke 1 dan ke 2 di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Di antara titik bit ke 2 dan ke 3 di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus Tambah lagi keyframe di kirinya hapus Nah diantara titik bit ketiga dan keempat sampai akhir pokoknya yang di tengahnya masih kosong Caranya sama kayak diantara titik bit ke satu dan kedua tadi ya Kalau udah kalian bisa ke awalan lagi Kita kasih grafik Di antara keyframe ke satu dan kedua Di tengahnya kasih grafik Keluar satu Antara keyframe dua dan tiga Di tengahnya kasih masuk satu Antara tiga empat kasih keluar satu Antara empat lima kasih masuk satu Jadi selang-seling sampai akhir ya Kalau udah kalian bisa pilih checklist Terus pilih animasi Pilih kombo Pilih perbesar dua Durasinya full Pilih checklist Sekarang salin foto kedua Klik foto yang disalin Pilih fitur ganti Pilih ganti fotonya Oke sekarang Sekarang klik dulu transisinya Pilih gangguan Pilih yang ini ya Pilih terapkan ke semua Pilih checklist Oke sekarang kita tinggal tambahin efeknya Kalian bisa ke titik bit yang kelima Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih distorsi Pilih distorsi react Pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke enam ya Kalau udah Kalau udah kalian bisa ke awal efeknya Di awalnya kasih keyframe Untuk keterangannya udah aku simpen disini Pilih checklist Terus ke akhir efeknya kasih keyframe Untuk keterangannya udah aku simpen disini ya Kalau udah pilih checklist Salin efeknya Simpan di titik bit ke enam sampai ketujuh Di akhirnya kasih keyframe Ukuran kecepatan sama putarnya harus dua puluh ya Salin lagi efeknya Simpan di titik bit ke tujuh sampai delapan Di akhirnya kasih keyframe Ukuran kecepatan sama putarnya harus dua puluh ya Kalau ada keyframe di tengahnya hapus Nah kalian bisa salin efeknya Sampai akhir foto yang kedua ya Oke kalau udah Kalian bisa ke titik bit ke lima lagi Pilih efek video Pilih pembukaan Pilih fokus kabur Pilih checklist Untuk durasinya Samain kayak efek di atasnya ya Nah di awal efeknya Kasih keyframe Kecepatannya Tiga puluh Kaburnya dua lima Terus di akhir efeknya Kasih keyframe Harus nol ya Harus nol ya Pilih checklist Salin efeknya Durasinya Samain kayak efek di atasnya Di akhirnya Kasih keyframe Harus nol ya Pilih checklist Salin lagi efeknya Durasinya Samain kayak efek di atasnya Nah kalau ada keyframe Di tengahnya Hapus Oke kalian tinggal Salin efeknya Sampai akhir foto yang kedua ya Nah kalau udah Kalian bisa ke titik bit yang kelima Pilih efek video Pilih disco Pilih astral Pilih checklist Durasinya Sampai titik bit yang ke enam ya Oke sekarang Kalian bisa ke titik bit yang ketiga Pilih efek video Pilih lensa Pilih cermin Pilih checklist Untuk durasinya Udah aku simpen disini Biar videonya gak kelamaan Nah kalau udah Untuk efek di foto yang ketiga ini Caranya sama kayak foto kedua Jadi kalian tinggal Ulangi aja ya Disini aku percepat ya Temen-temen Oke kalau udah Kalian bisa ke awalan lagi Pilih efek video Pilih cahaya Pilih bocor 2 Pilih checklist Kebawahin dulu efeknya Durasinya sampai akhir Pilih sesuaikan Atmosfernya 50 Pilih checklist Yang terakhir Kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya Pilih tambah Nah ini videonya udah jadi Aku save dulu Untuk cara upload ke templotnya Checklist fotonya aja Untuk hasil akhir Dari video aku Ada di deskripsi Karena disini copyright Segitu dulu Tutorial dari aku Terima kasih telah menonton